Ya, namanya Yule Lokek, kue natal yang penuh dengan hiasan salju, santa, kijang, serta pohon cemara. Penasaran dengan cara membuat kue natal cantik penuh warna ini? Berikut liputannya. Kalau dilihat dari tampilannya, bisa dipastikan kue natal ini menggoda selera siapa saja yang memandangnya. Untuk rasa, apa lagi? Ya, hal ini bukan tanpa sebab. Kek berbahan dasar coklat ini memang berbeda dengan kek pada umumnya. Pembedanya, ramuan dark cherry dan strawberry yang menjadi pelapis di dalam kek ini rasanya numer di mulut. Untuk membuatnya, siapkan bahan. Di antaranya serbu kayu manis, kismis, neck peel, rain peel, serat kulit jeruk, rum, strawberry, baking powder, telur, tepung, bubuk gula merah, dan mentega. Nah, untuk pembuatannya, buat adonan dari mentega dan bubuk gula merah, aduk hingga menyatu. Kemudian, ditambahkan 4 butir telur, aduk lagi hingga adonan rata. Selanjutnya, buat adonan dari tepung dan bubuk kayu manis. Setelah tercampur rata, tambahkan ke dalam adonan mentega yang sudah jadi dan aduk hingga rata. Untuk isian, tambahkan kismis, neck peel, dan rain peel. Langkah terakhir, masukkan adonan dalam cetakan dan panggang ke dalam oven selama 30 menit. Setelah matang, roti kemudian diiris melintang menjadi dua bagian. Bagian tengah roti kemudian diberi adonan gula dan diberi taburan buah strawberry. Untuk menambah sensasi rasa, lumuri juga dengan sirup strawberry. Langkah terakhir, tutup kembali roti dan dihias aneka boneka natal, taburan meses, dan permen coklat warna-warni, sehingga kue natal semakin berwarna. Kue natal warna-warni pun siap memeriahkan perayaan natal Anda. Sejak awal tadi, yang pertama paling nonjol di sini adalah dried fruit-nya. Karena identik dengan rame, warnanya kan rame. Jadi, natal selalu ceria mungkin ya. Jadi, untuk cake-nya juga harus berwarna-warni. Dengan tampilan dan rasa yang dijamin, mampu menggoyang lidah Anda, cake natal warna-warni ini bisa menjadi referensi perayaan natal. Tribroto Purnawanto, Surabaya